Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman semua semoga selalu sehat dan selalu semangat di video kali ini teman-teman aku mau membagikan bagaimana caranya membersihkan keramik yang sudah bernoda, sudah bandel sudah berlumut seperti ini dengan menggunakan citron namun sebelum lanjut ke videonya teman-teman ini sebagai perhatian citron ini hanya digunakan untuk keramik yang berwarna putih saja oke teman-teman ini adalah alat dan bahan yang aku gunakan yang pertama ini tuh bekas minuman air mineral kemudian aku pakai disini citron dan sebagai tambahannya aku memakai vanis citron ini bisa teman-teman kalian beli di toko bahan kue atau di shopee juga sudah ada linknya nanti aku sertakan di deskripsi ya teman-teman dan selanjutnya aku memakai sabun cair ini sabun vanis ini sebagai pengganti dari sabun pencuci piring caranya sangat mudah kita masukkan dua kantong citron ke dalam bekas botol mineral ini yang nantinya si tutup botol mineral ini kita bolongin sedikit supaya bisa untuk disemprotkan ke keramik nah kalau misalkan tidak ada botol mineral teman-teman bisa menggunakan wadah apa saja kemudian menggunakan koas untuk meratakannya untuk takarannya teman-teman bisa sesuaikan dengan lahan yang akan kita bersihkan misalkan disini aku karena kamar mandinya itu cukup panjang cukup banyak maka aku menggunakan dua kantong citron nah kalau misalkan tidak cukup kita tinggal menambahkan kembali kemudian kita tuangkan sabun vanisnya ini vanis ini biasa digunakan untuk mencuci baju-baju yang berwarna-warna gitu ya teman-teman untuk menghilangkan noda di baju yang berwarna baju putih juga bisa menggunakan vanis setelah itu kemudian kita kocok-kocok nah ini kalau dipegang teman-teman rasanya itu si botol mineral ini terasa dingin banget mungkin karena percampuran dari citron dan juga sabun vanisnya itu sendiri alat yang selanjutnya yang harus kita pakai itu adalah sarung tangan ini wajib banget kita pakai untuk melindungi tangan kita supaya tidak terasa terbakar dan juga nanti itu ada rasa gatel-gatelnya kalau kita pakai sarung tangan nanti bakalan aman-aman saja tangan kita ya teman-teman nah selanjutnya tinggal kita semprot-semprotkan ke keramik yang berkerak ini semuanya aku semprot dan disini juga aku tidak kerja sendirian ya teman-teman nanti bakalan ada anak-anak yang membantu aku nah ini dia teman-teman aku masih penasaran padahal ini seharusnya dibiarkan dulu beberapa saat namun sudah aku bersihkan itu lumutnya ternyata itu dapat kalau lumutnya itu cepat banget dapat tapi kalau noda keraknya itu memang susah dan butuh perjuangan dan ternyata sabunnya itu sudah habis kini aku pakai kembali semuanya dicampur nah teman-teman tadi itu memakai air sedikit ya teman-teman campurannya antara vanis dan juga citron kemudian dikasih air nah disini sudah aku ratakan lagi nah ini seharusnya dibiarkan sehari semalam tapi karena aku buru-buru jadi aku langsung sikat tapi ternyata nodanya itu lumayan sulit untuk dihilangkan teman-teman karena memang ini sudah lama sekali mungkin nodanya itu sudah menempel di keramik nah teman-teman dalam penggunaan citron kita harus hati-hati sekali citron ini hanya aku gunakan untuk keramik yang berwarna dasar putih nah kalau ini berwarna dasarnya putih cuma ada corak-coraknya itu masih aman-aman saja ya teman-teman kalau misalkan kita gunakan ke keramik yang hitam semuanya hitam nah itu tuh berbahaya nanti bakalan akhirnya itu akan meninggalkan noda-noda putih tapi memang kalau untuk kotorannya itu bakalan hilang dan juga rontok tapi nantinya akan ada bekas warna-warna putih gitu nah teman-teman sudah bisa melihat itu untuk lumutnya sudah hilang karena lumut itu sangat gampang sekali kalau lumut dibersihkan dengan memakai air garam saja itu sudah hilang tapi kalau noda keraknya itu karena mungkin itu dari air ya teman-teman air lama-kelamaan nantinya bakalan berbentuk noda seperti itu tapi kalau kita sering bersihkan kamar mandi itu kita sering all up tidak akan ada noda air seperti itu ya oke teman-teman yang belum tahu citron itu apa nah citron itu umumnya digunakan untuk memberikan rasa asam pada makanan sekaligus juga berfungsi sebagai pengawet makanan nah di luar kegunaan sebagai penambah rasa dan pengawet makanan citron ini juga sering digunakan oleh kita ibu-ibu sebagai pembersih yang benar-benar alami kemudian pembersih yang aman aku biasanya menggunakan citron untuk mencuci pakaian untuk menghilangkan noda di pakaian terutama yang sering aku gunakan citron itu untuk membersihkan kamar mandi kamar mandi dari mulai keramiknya bisa dibersihkan dengan citron kemudian bisa juga membersihkan gayung, ember pokoknya peralatan-peralatan yang ada di kamar mandi itu semua bisa bersih dengan citron tapi disitu ada campurannya citron itu biasanya aku campur dengan sabun cuci piring namun kali ini aku campur citron dengan vanis selain membersihkan keramiknya citron juga bisa digunakan untuk bahan-bahan plastik nah ini pancurannya atau kerannya itu terbuat dari plastik kita bisa bersihkan juga dengan menggunakan citron nah ini dia teman-teman nodanya itu sudah hampir hilang ini tinggal sedikit lagi kita kasih lagi citron cairannya kita kasih lagi kemudian kita biarkan nah sementara itu dibiarkan beberapa saat kita beralih ke lantai kamar mandinya untuk lantai kamar mandi ini memang tidak semuanya putih ya teman-teman tapi masih aman menggunakan citron karena disini warna dasarnya itu putih nah kita ratakan citron semuanya ini bagusnya itu kita biarkan beberapa saat tapi aku langsung disikat alhamdulillah hasilnya itu bersih banget pokoknya kotoran-kotorannya itu terangkat aku untuk pertama kali memakai citron itu tuh ke tangan biasanya ada sedikit mengelupasnya gitu tapi sekarang lama-kelamaan sudah terbiasa makanya sudah tidak pakai tarung tangan lagi ya teman-teman selapak tangannya ini sudah kebal banget mudah banget ya teman-teman membersihkan kamar mandi itu hanya butuh bahan-bahan yang sederhana bahan-bahan yang murah yang mudah untuk didapatkan dan modalnya itu satu yaitu adalah keinginan kita untuk membersihkannya karena biasanya walaupun bahan yang digunakan itu sama tapi ketika digunakan oleh orang berbeda maka hasilnya pun akan berbeda nah disini butuh juga ketelitian, kesabaran pokoknya butuh perjuangan untuk mendapatkan hasil yang sangat memuaskan karena noda di keramiknya itu sangat bandel disini aku tambahkan baking soda atau soda kue ya teman-teman baking soda sama soda kue itu sama saja yang berbeda itu baking soda sama baking powder nah yang kita gunakan bukan baking powder tapi baking soda nah karena tadi agak susah membersihkan noda-noda yang di bawahnya itu sudah sangat bandel tadi aku tambahkan baking soda nah sekarang aku lanjut kosok-kosok semuanya alhamdulillah hasilnya itu sudah sangat berbeda dari yang pertama kali kita lihat sekarang noda-noda di keramiknya sudah mulai menghilang dan keramiknya juga sudah terlihat agak bersih ya teman-teman pokoknya berubah dari yang pertama sama yang sekarang untuk membersihkan keramik ini tidak semua aku bereskan ya teman-teman karena memang ini tempatnya sangat luas sekali ini itu tempat hudu kalau misalkan aku beresin semuanya nanti durasinya itu akan kepanjangan nah disini aku akan fokus ke satu keran ini dulu ya teman-teman ini kerannya asalnya itu kotor banget tapi tadi setelah aku oles-oles dengan menggunakan citron kemudian yang dicampur dengan vanis terus tadi aku gunakan lagi aku oles-oles lagi dengan yang menggunakan soda nah itu sedikit-sedikit nodanya itu menghilang itu tadinya seperti itu ya teman-teman noda dan juga lumutnya seperti itu alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan ini perubahannya jauh banget itu yang tadinya nodanya itu sangat menjijikan sekarang sudah terlihat bersih nah itu memang karena sudah lama mungkin terus dirawatnya juga kurang yang akhirnya keramiknya itu lama-kelamaan bakalan bernoda setelah digosok-gosok kemudian kita siram pakai air ini aku sikatnya tidak menggunakan sikat tapi aku menggunakan sepon ya teman-teman disini juga aku tidak menggunakan sepon yang dari kawat itu karena memang takut merusak lapisan keramiknya aku cuma memakai sepon yang biasa aku gunakan untuk membersihkan keramik kalau misalkan untuk keramik lantai biasanya itu tuh bertekstur jadi kalau menggunakan hanya sepon ini saja tidak cukup karena kalau bertekstur itu biasanya kotorannya itu nyelip-nyelip ya teman-teman maka kita gunakan sikat kita gunakan juga sikat gigi untuk area yang sulit dijangkau jadi kalau menggunakan sikat gigi ini bakalan lebih mudah gitu nah ini teman-teman bisa dilihat kerannya sekarang sudah berubah pokoknya sudah bersih sudah kinclong yang asalnya itu benar-benar ini berkerak banget nah teman-teman bisa menggunakan kalau misalkan di rumah teman-teman praktekan tapi susah untuk menghilangkan noda-noda keraknya bisa menggunakan amplas ya amplas ini bisa membantu teman-teman membersihkan noda-noda kerak nah amplasnya itu kita pilih amplas yang halus bukan amplas yang kasar nanti kalau amplasnya kasar itu bisa merusak lapisan samik tapi kalau yang halus itu tidak nah ini selanjutnya teman-teman untuk membersihkan gayung dan juga ember kalau misalkan kita males untuk menggosok-gosok ini memang tidak selalu kotor gayungnya dan juga embernya ini yang ada di rumah aku karena selalu aku bersihkan dan kalau misalkan teman-teman punya yang kotor banget caranya cukup seperti ini kita masukkan satu bungkus citrun ke dalam ember kemudian kasih airnya itu yang penuh setelah itu kita kasih sabun cuci piring ini kita lakukan di malam hari supaya pagi-pagi kita basuh saja tidak perlu disikat ini nodanya itu sudah rontok kalau misalkan di rumah teman-teman punya piring atau gelas yang sudah berkerak juga biasanya di gelas itu suka ada noda dari teh nah itu bisa menggunakan citrun juga dengan cara direndam seperti ini oke teman-teman semoga tips-tips yang aku berikan ini bermanfaat kemudian teman-teman jadi lebih bersemangat dalam bersih-bersih terima kasih yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh